Kita beralih ke informasi lainnya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh melaksanakan sidak ke pasar takjil di Jalan Garuda, Belang Padang, Banda Aceh, Jumat sore. Pengecekan dan pengambilan sampel makanan kali ini difokuskan pada mie Aceh yang diduga mengandung boraks. Dari 25 sampel yang diambil oleh petugas, 5 diantaranya merupakan mie Aceh yang diambil dari sejumlah pedagang untuk dilakukan pengecekan kandungan dari mie Aceh yang diduga mengandung boraks tersebut. Namun dari beberapa sampel yang diuji langsung di mobil laboratorium milik Bepom, petugas tidak menemukan adanya mie Aceh yang mengandung boraks atau formalin. Namun untuk lebih jelasnya, mie Aceh yang dibeli dari pedagang sebagai sampel akan diuji coba kembali di lab milik Bepom. Target kita adalah produk-produk yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Data kami dengan Dinkes, dengan Bepom selama ini, mie kita ini masih punya persoalan. Makanya pada hari ini kita turun kebanyakan mie yang kita pantau. Di samping mie ada juga minuman yang punya pewarna yang kita curigai. Ramadan kali ini, Bepom fokus pengambilan sampel makanan khususnya mie Aceh. Dikarenakan dari tahun ke tahun, tren mie Aceh yang mengandung boraks masih saja ditemukan pada sejumlah pedagang. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh